Pertemanan cewek Pertemanan cewek dari SMA aja udah birokratis. Karena biasanya kalo SMA itu, di gerombolan cewek-cewek ada satu yang ratunya. Yang lainnya babu-babu di belakang gitu. Ya kan? Berhatiin gak lo? Dan si cewek kampret populer ini biasanya suka gencetin adek kelas. Ngedobrak pintu kelas gitu. Heh, rok lo pendek banget ikut gue di WC. Dibawa ke WC, disilet roknya padahal itu guru PPKN. Barang banget. Barang banget gak lo? Nah yang gue gak ngerti dari perempuan adalah kenapa cewek kalo misalnya berkumpul, Lebih dari tiga orang yang diomongin pasti temannya yang lain. Temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Ini ya kemarin gue nulis materi ini. Di Barbera Cafe di Kembang Village lantai 2. Gue duduk disana, pas gue lagi nulis, gue lagi nulis materi gitu kan. Tiba-tiba gue ngeliat ada segerombolan cewek-cewek. Empat orang duduk di meja depan gue. Gue dengerin, dengerin, dengerin. Dan ternyata mereka lagi ngomongin Sandra, temennya dia. Sumpah, gue 30 menit duduk disana, gue hafal semua dosa Sandra. Gue lagi nulis materi udah kayak buku dosa Sandra tau gak tuh. Di hari kiamat bisa gue bawa tuh. Gue bacain. Parah banget, yang diomongin juga ketus. Gak tega gue, gue jadi pengen denger terus. Dan ya teman-teman. Gue catet semua omongan mereka soal Sandra. Gue pilih 5 dan akan gue bacakan hari ini. Gue bawa nih gue bawa. Ini beneran ya by the way ya. Ini beneran, gue gak mungkin ngarang hal kayak gini ya. 5 kalimat yang mereka omongin. Soal Sandra. Nomor 1. Sandra itu baru jual tasnya jeng. Sekolah anaknya mahal sih. Makanya jeng kalo gak mampu gak usah sekolah disana. Nah buset gila gak lo? Gila gak? Pedih tau gak? Anaknya gak salah apa-apa dibawa-bawa. Nomor 2, nomor 2. Gue bukannya kenapa-napa ya. Gue bukannya kenapa-napa. Kata salah satu orang. Nah biasanya, biasanya. Kalo mba-mba jahat udah ngomong kayak buka-buka kenapa-napa. Endingnya bangsat biasanya nih. Ya kan? Gue bukannya kenapa-napa ya. Pasti bangsatnya nih omongin nih. Udah gila lo kayak. Oke ya. Ini gue baca nih. Gue bukannya kenapa-napa ya. Tapi menurut gue si Sandra ini sembarangan jaga anak. Kayak gak becus jadi ibu. Gokil gak tuh? Lanjut. Sandra pernah ngomong ke gue. Eh enak ya suami lo kaya. Ih gue sebel banget. Apa gue salah? Apa gue salah? Salah sendiri Sandra pilih suami miskin. Jadi nih anaknya udah dikatain. Dia sebagai ibu dikatain. Sekarang suaminya dikatain. Ini Sandra di rumah. Tiba-tiba alis gue kenapa rontok ya. Oke empat. Kemarin gue liat Sandra ngepost di Facebook. Anjingnya ulang tahun. Terus dikasih donat ada lilinnya. Kok dia bodoh banget ya. Anjingnya kena sekarang nih. Semua aspek dalam kehidupan Sandra. Kena. Nih kalo ngobrolnya satu hari ini udah jadi neneknya. Buyutnya semua kena nih. Terakhir nih. Lo udah liat belum foto Sandra yang baru dia post. Bajunya itu mulu. Hush kata salah satu dari mereka. Jangan gitu. Serius. Hush iya bener. Ya mas. Masa gitu kan engga dong. Foto dia yang baru bajunya itu mulu. Wah cuh kan engga dong. Ya hush lah. Emang apa lagi. Tau kan Mbak Mbak kan gitu. Hush jangan gitu dong. Gitu kan gitu kan. Itu gitu. Kok gue jago banget yang niruin Mbak Mbak ya. Udah mulai. Udah mulai curiga gue. Hush jangan gitu. Siapa tau dia gak punya duit. Ini 5 top 5 obrolan soal Sandra hari itu. Tau apa yang terjadi. Abis itu gue mesen nasi goreng. Lalu tiba-tiba. Dari depan cafe. Barbera cafe ini. Dateng satu cewek. Satu cewek yang dari tadi ngomongin. Yang menurutnya paling tajam dan makeupnya paling tebel. Itu berdiri duluan ngeliat ke Sandra. Dia bilang. Hei Sandra. Sandra nya dateng. Sandra nyamperin mereka semua. Cipika-cipika kita baru ngomongin. Persahabatan sadis macam apa. Nah. Dan disini gue baru tau. Bahwa perempuan kalo ngomong bisa sangat persuasif. Karena yang terjadi lah begitu Sandra duduk. Dia duduk di depan gue. Gue liat dia. Gue ikutan benci sama dia. Miskin. Ini bajunya pasti yang kemarin nih. Klien dateng mau mesen apa bu. ST1 miskin. Miskin Sandra. Anak lo urusin. Gue jadi benci menyerang. Gila gak lo? Gila gak? Kalo gue gak nahan diri. Gue kesana gue lempar air tau gak Sandra. Kebencian tuh bisa nular gitu ya. Ya Allah kasihan. Sandra mudah-mudahan kamu gak nonton ya. Kalo kamu nonton. Miskin. Miskin lo. Kuota internet minta suami.